Intro Kita selaku pemilik sepeda motor pasti pernah mengalami suatu permasalah pada sepeda motor kita entah masalah tersebut keringan ataupun berat. Contoh masalah yang kerap hadir pada sepeda motor bebek atau manual adalah bunyi dengung atau bunyi seperti nguk-nguk saat digas ataupun lepas gas. Kira-kira apa penyebabnya? Sistem power tarian sepeda motor disusun atas beberapa komponen, dari mulai mesin menyalurkan tenaga ke output primary drive. Pada penggerak primer ini, output mesin akan disalurkan oleh sebuah gigi ke kopling untuk kemudian diputuskan atau disambungkan. Dari kopling, power flow berlanjut ke sistem transmisi untuk kemudian diatur perbandingan gigi yang sesuai. Dari power train yang ada, tentu ada banyak spot yang bisa menimbulkan masalah bunyi tidak enak didengar. Beberapa mekanik, menyimpulkan bunyi seperti mendengung yang terdengar di araba kopling itu berasal dari primary drive yang sudah tidak standar. Jika Anda membongkar bagian cover sebelah kiri motor Anda, maka Anda akan menemukan rangkaian roda gigi yang terhubung dengan kopling. Roda gigi ini disebut roda gigi primer karena roda gigi ini langsung terhubung dengan poros mengkol mesin. Masalahnya, roda gigi primer ini juga bisa os. Jika hal itu terjadi otomatis hubungan antara kopling dan roda gigi akan sedikit terenggang. Inilah yang menjadi sumber bunyi. Bagaimana cara mengatasinya? Kelasan pada roda gigi memang tidak bisa kita perbaiki karena bukan sistem yang rusak namun pada komponen. Apalagi komponen ini terbuat dari besi yang sudah tercetak, otomatis untuk memperbaikinya kita perlu mengganti roda gigi primer ini. Selain roda gigi primer, Anda juga patut mengeek kondisi roda gigi penekan. Roda gigi ini ada pada kopling yang akan memutar pressure plate kopling. Jika ada kaosan, maka Anda harus menggantu dua buah roda gigi ini. Langkah awal, Anda perlu mentap atau menguras oli mesin dari dalam bak mesin. Jika Anda akan menggunakan oli itu kembali maka pastikan Anda menyediakan tempat penampung oli yang bersih. Jika motor yang Anda perbaiki berjenis kopling manual, maka lepas kaitan kawat kopling dari lengan kopling. Selanjutnya buka cover kopling dengan melepas seluruh baut pengikat cover. Umumnya baut ini bisa dilepas dengan kunci 10. Setelah sudah, perhatikan roda gigi primer. Anda harus benar-benar memastikan bahwa ada kerusakan pada roda gigi ini, ekvroplai atau celah roda gigi dengan menggerakannya ke kiri dan ke kanan. Jika terasa oblak maka itu menandakan roda gigi bermasalah. Untuk melepas roda gigi ini, memang tiap jenis motor berbeda. Sehingga pahami terlebih dahulu mekanisme pengunci pada roda gigi primer. Setelah selesai Anda pahami, lanjut untuk melepas mekanisme pengunci roda gigi hingga pengunci tersebut terlepas. Saat mekanisme pengunci terlepas, roda gigi primer harusnya bisa keluar. Namun pada beberapa motor, roda gigi ini terhalang oleh rangkaian kopling. Sehingga Anda perlu melepas kopling motor. Untuk melepas kopling ini, memang cukup mudah. Anda perlu melepas seluruh baut pengikat pressure plate, dan lepas rangkaian penekan plat kopling, pegas hingga plat kopling. Untuk melepas rangkaian plat kopling memang agak sulit, karena ada beberapa plat biasanya dalam kopling motor. Untuk melepasnya, coba Anda goyangkan sambil menarik plat kopling. Jika rangkaian kopling sudah terlepas seluruhnya, maka roda gigi primer bisa Anda lepas dengan mudah. Sebelum memasang roda gigi baru, pastikan Anda menggunakan komponen yang sama bentuknya dan sama bahannya. Mengapa harus sama? Karena jika ada perbedaan ukuran otomatis tidak akan bisa terpasang. Begitu pula jika bahannya beda, maka bisa lebih cepat tos atau bahkan bisa mengorbankan roda gigi lainnya. Untuk mengamankannya, Anda bisa membawa roda gigi ini ketika membeli spare part. Tentu jika Anda belum terlalu mengerti tentang part kendaraan, tapi jika Anda sudah ahli itu bisa lebih mudah. Untuk langkah pemasangan, bisa Anda urutkan dari langkah pelapasan. Langkah ini terbilang mudah karena tidak secara langsung berhubungan dengan mesin. Tips terakhir, jika Anda ingin komponen mesin atau powertrain motor lebih awet adalah jangan sepelekan oli mesin. Biasanya ada pengguna motor yang menggunakan oli tertentu untuk mengejar kecepatan mesin. Memang itu tidak masalah namun, beda spek oli beda pula daya lumasnya. Sehingga pastikan ketika Anda akan mengganti oli mesin, pikirkan juga aspek keawetan parts. Demikian artikel lengkap mengenai cara mengatasi motor mendengung. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan otomotif kita.